Silahkan Bapak Ibu jika ada pertanyaan boleh langsung angkat tangan atau open mic pertanyaannya nanti saya langsung jawab satu persatu ya silahkan siapa mau menanyakan dulu malam malam Bu Erna banyak salam kenal semua ya Bapak Ibu saya Yvonne Neshtiawati foundernya Promik jadi malam ini boleh tanya-tanya langsung mungkin hari ini saya nggak terlalu aktif di grup WA jadi banyak pertanyaan yang sudah dijawab juga oleh Bu Otini, Bu Erna, Bu Anna atau Pak Juta nah kalau ada yang belum atau masih mau ditanyakan silahkan malam ini untuk dibuka sesi tanya-jawab boleh ditanyakan ya saya mau tanya Bu saya kan diabet Bu ya selamat malam Bu saya diabet itu udah lama kayaknya jalan 12 tahun terus berat badan saya agak turun nih jadi minum Promik apa itu membantu bisa naikin berat badan nggak Bu? terima kasih ya kalau dari pengalaman saya dan suami saya minum jus pro dari tempat yang sama ya suami saya itu tipenya kurus dan dia nggak pernah bisa gemuk gitu udah belasan tahun puluhan tahun saya kenal Badi Liao jadi saat kita minum jus pro bareng dari wadah yang sama gitu suami saya naik berat badannya saya turun nah jadi dengan nanti minum jus pro atau Promiknya langsung mikrobanya akan menyesuaikan sama kebutuhan inangnya gitu jadi kalau Ibu memang perlunyaan berat badan naik maka nanti berat badannya bisa naik gitu tapi juga jangan lupa makan ya dan makannya itu makan yang sehat misalnya cemilannya itu pakai alpukat yang mengandung lemak yang lebih sehat lah dibanding gorengan seperti itu jadi kalau menaikkan berat badan minum jus pro dan jangan lupa makan juga ya gitu Bu ya Bu, makasih Bu terus Bu, kalau misalnya jus pro-nya berarti harus dicampur buah kan saya perhatikan kemarin yang Pak Jarot kasih tahu ya pakai jambu kristal katanya Bu ya untuk kriabet, kalau ada jambu kristal pakai jambu kristal kalau nggak ada buah apa aja bisa yang penting tuh rutin minum, continue minum gitu ya pakai buah jadi caranya, cara buatnya itu 200 milipromik ini bisa di scale up dan scale down ya jadi 200 milipromik 5 liter air, 1 kilo daging buah dan di fermentasi selama 3 hari boleh tertutup rapat atau tidak tertutup rapat misalnya hanya ditutup kain itu juga bisa jadi wadahnya kita nggak perlu beli atau punya wadah yang kedap kita punya teko pun, kita mau buat 1 liter itu juga bisa baik, terima kasih Bu terus si promiknya itu sendiri ya eh si jus pro yang kita buat itu bisa tahan berapa lama? 3 sampai 6 bulan? betul Pak, jadi tahannya itu bisa selamanya 3 sampai 6 bulan itu proses dia membening atau berubah warna menjadi lebih bening kalau ternyata lebih keruh nah itu tandanya nggak bisa dikonsumsi kemungkinan di lingkungan kita banyak patogen atau biasanya dulu ya pas lagi pandemi zona-zona merah itu cepat buat promik atau jus pro yang tinggal dikit itu jadi keruh jadi warnanya berubah jadi abu-abu jadi hitam nah kalau terminum sebenarnya nggak apa-apa tapi secara estetika ya sebaiknya diisiramin ke tanaman aja gitu oke, terus satu lagi kalau misalnya saya minum jus pro ini efek sampingnya apa Bu, pertama-tama? efek samping sih selama ini saya belum pernah denger ya kalau bisa dibilang sehat sebagai efek samping efek sampingnya sehat kan ya cuman bisa mengalami namanya healing crisis jadi kalau kita tipenya workaholic nih sukanya kerja, jarang istirahat tidurnya tuh lewat jam 12 itu biasanya awal-awal minum tuh badan rasanya ngantuk jadi pengennya pengen tidur lebih cepat tidur dan juga deep sleep ya karena tubuh kita itu memerlukan tidur tidur itu nggak bisa tergantikan jadi ketika kita pola hidupnya hektik pola hidupnya itu kurang istirahat kalau minum jus pro bisa terasa ngantuk juga mungkin kalau kita makannya itu kurang berserat atau pola makan kita berantakan awal minum itu bisa BAB-nya cair atau bahkan ada yang malah lihat gitu seperti karet jadi sebenarnya tergantung dari sejarah tubuh kita dan kalau mengalami healing crisis biasanya itu terjadi satu sampai tiga hari kalau memang sejarah tubuhnya itu punya masalah yang banyak misalnya oh saya pernah operasi rahim oh saya ini penyintas kanker oh saya ini dulu ini dulu itu healing crisisnya bisa lebih lama nah biasanya kalau mengalami healing crisis saya tetap menyarankan minum bahkan lebih banyak gitu jadi kemarin juga sempat ada yang konsultasi wah saya baru minum nih awalnya saya minum satu sendok satu sendok lalu saya beranikan diri saya minum seratus mili eh saya sudah dua tiga hari ini BAB-nya cair terus saya bilang tapi nggak lemes biasanya kalau healing crisis itu bukan diare jadi dia tidak lemes jadi saya sarankan minum lebih banyak jadi beliau kebetulan nurut ya jadinya dia minum lebih banyak terus besok-besokannya dia bilang wah gatel-gatel di kulit saya hilang perut saya jadi lebih enak kemudian tiga hari setelah itu sudah tidak ini lagi sudah tidak BAB cair lagi badannya juga jadi lebih enteng gitu jadi yang kadang kita bisa mengalami healing crisis tergantung sejarah tubuh kita kadang kita minum biasa-biasa aja gitu jadi itu sih beberapa reaksi yang bisa eringkan ke kita juga terima kasih banyak Bu Yvonne terima kasih Bu Christine bukan Bu Yvonne sorry terima kasih banyak Bu ya coba saya lihat di chatting sepertinya sudah banyak pertanyaan ya oke pertanyaan pertama dari Bu Maria Magdalena klasik enzim dan promik fungsinya sama nggak? kalau saya pribadi sih belum pernah minum klasik enzim ya karena saya vegan jadi klasik enzim kan dibuat dengan campuran madu jadi saya nggak tahu gimana fungsinya tapi kalau promik kalau promik kita bisa buat jus pro kita bisa buat biowos kita bisa buat kimchi kita bisa bikin yoghurt atau kefir terus fungsinya ke dalam tubuh itu untuk balancing kalau kita rutin minum jus pronya maka dia akan membalanskan tubuh kita kita butuhnya apa kita punya keluhan kesehatan apa itu rata-rata sih diperbaiki testimoninya sudah ada di instagram bisa dilihat-lihat tidak hanya untuk tubuh tapi juga bisa untuk alam jadi kalau misalnya promik dibuat biowos itu bisa untuk olah sampah 1 detik sampah organik itu 1 detik udah bisa jadi media tanam saya nggak tahu klasik enzim bisa atau nggak cuman kalau misalnya oh apakah biowos aja bisa olah sampah 1 detik kalau saya bikin jus pro gimana buat olah sampah 1 detik ya bisa juga yang lebih hemat lo pake biowos karena kan itu pake kulit buah kalau jus pro kita bikin pake daging buah bahkan mau pake promiknya juga bisa tapi kan nanti secara biayanya jadi agak tinggi gitu itu sih jadi kurang lebih kurang lebih fungsinya promik begitu yang saya tahu tapi saya nggak tahu klasik enzim jadi nggak bisa membandingkan terus ada pertanyaan lagi dari Bu Celia Cia Bifon kalau soal trombosit yang tinggi bagusnya campuran buah apa ya trombosit tinggi itu maksudnya apa nih sel darah merahnya yang banyak ya atau gimana nanti boleh dijelasin ya masalah akar masalahnya itu dimana sehingga menyebabkan trombositnya jadi tinggi kalau boleh nanti dicat ditambahkan ya Bu Celia Cia saya lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu Yunita ya Bu Yunita bahannya saya ulang lagi nggak apa-apa 200 ml promik 1 kg daging buah 5 liter air oke dari Bu Rika kalau mau memberikan promik ke kerabat di LN tidak bisa membawa banyak cairan apakah dari satu promik bisa dibuat yang lagi sehingga bisa dikembangkan mandiri di sana nah ini kalau ke luar negeri sih kita sudah bisa kirim ya kita sudah bisa kirim ke Australia ke Taiwan ke Malaysia ini ada juga yang kemarin chat saya dari Belanda dari Kanada juga kita bisa kirim sih rata-rata bisa kita kirim nanti bisa kalau dibawa malah pernah ke California pernah kemana saya lupa juga kalau dibawa malah bisa kalau bisa dibawa juga ke luar negeri kalau dari apa yang saya pelajari dari mentor saya yang sudah ngembangin ini 20 tahun memang kelemahannya tidak bisa dibuat sendiri kayak misalnya kita bikin tempe ya kita perlu ada starter tempe bikin roti perlu ada ragi untuk starter roti dan sebagainya jadi Juspro ya perlu ada starternya promik untuk hasil yang maksimal juga banyak Matt Malam Wivon tolong tanya kalau kita bikin kefir tanggal 25 April lalu tanggal 4 Mei susu yang dipakai expired apakah masih tetap boleh diminum ya dari bukulan Dewi kalau untuk kefir sendiri karena saya juga vegan untuk dari kefir grainnya saya gak pernah bikin ya Pak Jarot pasti lebih ahli kontrol art itu mana ya oke jadi kalau misalnya kalau pengalaman saya bikin yoghurt atau kefir pakai pakai apa promik ya malah memang itu manfaatnya supaya susunya gak rusak atau susunya expired saya bikin jadi yoghurt nah kebetulan susunya itu soya susu nabati jadi kalau saya udah lihat nih misalnya saya beli susu kedele terus saya lihat nih kayaknya udah rusak kayak rocah gitu kan disuruh kok ngeliat kone halo gak bisa ya denger suara saya ya nah jadi kalau saya lihat susu kedele saya kayaknya udah mengental nih udah mau rusak nih malah saya tambahin si promik biar jadi yoghurt biar dia gak jadi rusak itu sih kalau pengalaman saya suaranya putus-putus ya bu saya liani saya udah deketin micnya oke ini ada dari kawas alas tadi udah kasih jawaban tadi untuk pertanyaan yang cara buatnya ada websitenya nanti bisa di klik atau di save kalau buat paru-paru dari bu Siska kalau buat paru-paru kita menghirup atau menghidu promiknya jadi kalau sebentar saya ambil fotol misalnya kita punya promik ya kan di rumah kalau kita buka untuk paru-paru kita ini pas dibuka tuh kita hidu-hidu dulu jadi biar mikrobanya masuk ke pernafasan kita itu juga salah satu cara penyembuhan pas covid ya pas teman-teman kena pandemi itu caranya juga dihidu-hidu dihirup-hirup dulu jadi dia gak terlalu sesak untuk paru-parunya lalu dari kalau dari Bu Leoniko Bu Yvonne kalau langsung minum promiknya berapa tetes buat satu gelas thanks gitu promik bukan konsentrat bukan sirup jadi promik itu bisa diminum langsung dan tidak overdosis juga sama karena dia dibuatnya alami jadi takarannya gimana takarannya itu tergantung dari kecerdasan tubuh kita dalam artian kita mau minum berapa bisa minum berapa banyak nah itu minum minum aja gitu tergantung kebijaksanaan sama kecerdasan tubuh kita ada yang juga yang nanya kayak minumnya setelah atau sebelum makan ya nah tergantung kecerdasan tubuh kita ada yang kita punya kecerdasan tubuh akan menggiring kita oh saya nih mau minum pas perut saya kosong nih jadi sebelum makan ada yang menggiring kita oh saya mau minum nih setelah kenyang nih baru nyaman minumnya jadi tergantung dari kecerdasan tubuh kita temen saya ada di Jakarta dia sibuk banget gitu ya jadi dia wanita karir gak sempet bikin jus pro sejak pandemi naik di Jakarta dia selalu order tuh berdus-dus promik dia minum langsung sama keluarganya sehari minum yang 200 mili sampai 1 sampai 3 botol lah tergantung dia mau minum berapa banyak dan tergantung juga hari itu dia makannya apa kalau dia makannya lebih banyak gorengan minyak itu biasanya dia minum lebih banyak kalau hari itu dia ketemu banyak orang banyak klien nah dia pulang itu dia minum lebih banyak jadi ya tergantung kecerdasan tubuh masing-masing kalau mau mulai minum dari sendok teh boleh misalnya atau 1 sendok makan ya silahkan gak masalah gitu boleh jadi gak ada overdosisnya oke ibu Debbie ibu fotonya tadi saya share gak apa-apa ya kalau diminum kok kayaknya jijik foto yang mana ya saya hari ini belum melihat di grup foto yang mana kalau boleh kalau misalnya gambarannya ada jambur-jambur putih atasnya misalnya atau seperti busa ya kurang lebih begitu bentuknya kalau buat rambut rontok dan putih apakah Prometius Pro bisa bantu dengan buah apa makasih dari Pak Brian buah apa aja bisa ya kalau rambut putih itu masalahnya di di internal kita ya jadi kita harus minum minum dan berbanyak makan sayur hijau tua atau warna yang lebih gelap kalau untuk rambut rontok rambut rontok itu juga berkurang tapi butuh proses ya bukan berarti sekali pakai langsung berkurang ya sekali pakai memang berkurang tapi kelihatannya nggak langsung setop gitu caranya kalau untuk rambut rontok itu campurin ke sampo kita satu banding satu jadi satu Juspro atau satu Biowose atau satu Prometic banding satu sampo atau dua banding satu jadi Biowose Juspro nya lebih banyak dua bagian sampo nya satu bagian itu kita kocok nggak perlu pas mau pakai baru dicampur kita kocok aja taruh di kamar mandi kapanpun kita mau keramas kita kocok kita pakai gitu ya kayak buahnya boleh apa aja ya ya mudah-mudahan sekarang udah jelas ya suara saya Bu Jenny baik berikutnya Pak Darmadi kalau Bivon saya punya sakit batu pedu itu pakai promik gimana ya batu pedu bisa minum promiknya langsung atau pakai Juspro jambu kristal ya minum minum terus ya mudah-mudahan nanti ada terasa perubahannya yang kemarin kalau batu itu saya langsung keingat batu ginjal ada yang minum karena dia punya pembengkakan kelenjar di leher itu apa ya namanya ya teroid teroid dia minum awalnya mau minum promik untuk menghilangkan atau minum Juspro ya dia kan buat Juspro untuk menghilangkan teroidnya tapi ternyata yang keluar batu ginjal kakaknya mengecil tapi belum hilang tapi batu ginjalnya keluar kemarin kalau yang batu saya lupa-lupa ingat bu buat paru-paru buat campuran yang cocok ya paru-paru apa aja boleh tapi ya itu tadi paling di hidu-hidu sebelum diminum juga baik promiknya atau Juspro penyebabnya kata dokter virus ya trombosit kalau virus sih rata-rata bisa sama sama promik karena dia memperbanyak bakteri baik di tubuh kita sehingga imunitas tubuh kita itu bisa cepat cepat naik cepat pulih boleh dicoba minum Bu Celia ya mudah-mudahan bisa sembuh ya oke dari Bu Bulan Dewi malam Bu Icon tolong tanya tapi itu termasuk fermentasi kan tapi mengandung alkohol lah kalau produce dan kefir gimana apakah juga mengandung alkohol kalau kefir saya gak tahu kalau produce kita udah tes lab saya mungkin bisa tunjukkan hasilnya tunggu ya kita udah tes lab untuk yang usianya 3 hari 2 minggu dan 2 tahun ya ada juga yang 3 bulan tapi yang disini tuh adanya yang cuma 3 ini doang itu kita udah tes lab tuh hasilnya alkoholnya di bawah 0,05% sama seperti alkohol yang terkandung dalam buah matang saya bisa share screen nah ini hasil hasilnya disini ya alkoholnya di bawah 0,05 di bawah 0,05 di bawah 0,05 persen dan kita udah sertifikat ini juga apa IVS jadi sertifikat tidak terdapat DNA hewannya apapun gitu untuk vegetarian untuk para vegetarian ya gitu untuk alkohol lanjut tunggu saya baca lagi mana-mana-mana hilang tunggu saya naik dulu ya oke oke oh kalau tape tadi tanya tape termos fermentasi nah kalau dulu sih dulu saya SMA saya kan juga bingung nih apa bedanya ragi roti sama ragi tape jadi saya cari tahu nah jadi simpelnya misalnya ragi roti lah ragi roti itu dia pemakan gula jadi kalau kita bikin roti biasanya kasih gula buat raginya makan gula rotinya berkembang gitu ya tapi kalau ragi roti kasih garam juga nggak begitu bagus bisa mati nah kalau ragi tape dia menghasilkan gula jadi di singpong itu sepertinya dia makan karbohidratnya lalu dia melepaskan gula makanya tape itu jadi lebih manis lebih lunak dan menghasilkan alkohol begitu jadi beda macam-macam fermentasi itu beda-beda-beda kayak misalnya kita bikin acar timun atau acar cabai itu biasanya pakai gula gitu kan kita kalau bikin kimchi biasanya pakai garam karena bakterinya itu beda-beda oke Liefon dari Bu Liefon dari Bu Liefon kalau minum Classic Enzim terus minum Juice Pro harus jeda berapa jam Bu kalau minum Classic Enzim minum Juice Pro sih nggak harus jeda karena Juice Pro sendiri itu dia sifatnya sangat adaptif ya jadi mau kita minum sama obat mau kita minum sama kopi mau minum sama teh mau minum sama Classic Enzim atau mau minum sama Kombucha mau minum sama Yakut ya ada yang nyampur dia suka katanya enak mau minum sama apa aja so far so good so good aja nggak ada masalah oke berikutnya Bu buah yang sudah didiamkan 72 jam itu dijadikan pupuk atau bisa dimakan dan awal pertama konsumsi 1 sendok makan atau bisa langsung 1 liter misalnya Bu Lanser BAB dari Bu Frebirianti buah yang sudah didiamkan 72 jam itu bisa dimakan bahkan Pak Jarod pernah ada kelas untuk diet keto kayaknya kalau mau makan serat yang tidak mengandung karbohidrat eh kalori serat yang tidak mengandung kalori makanlah ampas ampas si jus pro gitu bisa dimakan tapi rasanya udah nggak ada jadi memang tinggal seratnya aja semua sari-sarinya itu udah di dalam cairannya kalau mau dijadikan pupuk juga bisa gitu terus pertama awal konsumsi 1 sendok makan atau 1 liter nah tergantung lagi balik lagi ke kecerdasan tubuh kita kita bisa minumnya berapa banyak dan kalau ke aseman bisa diencerin pakai air kok jadi nggak usah dipaksa aduh saya mau minum segelas tapi asem nih misalnya nggak terbiasa sama asemnya oh asem banget nih nggak sanggup minum ya tinggal diencerin sama air aja atau misalnya mau campur gula aren atau mau campur madu untuk perasa manisnya ya nggak apa-apa juga gitu jadi untuk lancar BAB lancar BAB sih disarankan supaya bisa ngeefek ya 200 mili minumnya ya kalau ke aseman boleh campur air tapi jus puranya 200 mili berikutnya malam Givon kalau untuk penyakit kronis seperti autoimun bagaimana saya tegak diagnosa dan reumatoid artitis RA ya bagaimana dengan HC-nya apakah sudah ada testinya Bu terima kasih autoimun RA ya ada testinya saya cari dulu saya tunjukkan ya itu bisa sih udah beberapa orang autoimun itu membaik terus kalau memang yang parah biasanya autoimun itu kemarin ada yang kena miom kena kista karena tubuhnya kan udah udah serang dirinya sendiri jadi dia bisa berpotensi mendapatkan penyakit-penyakit lainnya itu sih udah pada oke nah ini dia ada testinya saya sharing ya oke nah ini bisa dilihat kalau yang di sebelah sini itu adalah testimoni yang autis kalau yang di sebelah sini baru testimoni yang RA coba saya kita saya coba baca kemana lihat oke jadi mau berbagi testi sedikit kakak Ipar saya menderita autoimun jenis RA udah sekitar 10 tahun lebih 2 tahun yang lalu kondisi terparahnya sampai gak bisa bangun dari ranjang selama 2 bulan sejak itu dia tidak pernah lagi lepas dari obat tiap bulan juga harus cek darah dan konsul ke dokter sekitar 2 bulan lalu saat saya mulai bikin juice pro saya kasih dia coba minum dikit dulu dosisnya karena saya takut dia gak tahan dengan efek healing krisisnya hari pertama dan kedua minum dia bilang enak badan rasanya hangat dan keluar banyak ringan hari ketiga sendi-sendinya sakit semua dan dia tidak tahan jadi dia stok minum juice pro nah dia kena healing krisis sendi-sendinya nyilu ya sebenarnya karena syaratnya itu diaktifin lagi bulan lalu dia mulai minum juice pro lagi dosis dinaikkan dan dia bilang badannya terasa jauh lebih enak biasanya kalau musim hujan begini sendinya selalu sakit sekarang tidak sakit lagi jadi dia pesan sama saya untuk telah bikin juice pro jangan berhenti kasihiatnya luar biasa ini waktu 2002 terus ada lagi ini sepertinya nah ini ini juga autoimun LA semua terjadi 8 bulan lalu saat ada masalah besar yang saya hadapi rasa kecewa bersalah khawatir hampir lumpuh rambut rontok hampir botak kulit menyisik tebal dan gatal jantung suka berdebar suka sesak nafas makin kabur tangan kaki kesetrum sering tiba-tiba kepala sakit dan hilang sendiri pernah liran darah di otak sangat terasa sentakan seperti mau pecah tiap bangun tidur saya harus merangkak dulu baru bisa berdiri semua persendianku sakit bahkan tulang dipegang saja sakit 2 bulan yang lalu saya coba produce yang saya buat sendiri dan dapat yang dari bu Vera saya minum 1,5 liter setiap hari dalam satu minggu saya merasa membaik dia minumnya 1,5 liter per hari karena udah parah banget ya kalau dibaca tadi itu udah parah banget bangun tidak perlu merangkak lebih dulu dan sekarang rambut saya tidak rontok lagi kulit yang kudisan sembuh saya oles produce setiap hari tulang mulai membaik dan semuanya mulai membaik tapi saya tidak bisa banyak pikir waktu saya di Solo kemarin saya sangat terkejut dan kecewa dengan satu hal drop lagi dengan masalah psikis malamnya saya drop lagi 2 kaki saya mulai susah bergerak dan yang lain menyusul sekarang saya keluar dari Solo menuju Malang saya berharap dapat terima blablabla buat saya produce luar biasa tapi kembali lagi pada individu karena 90% penyakit disebabkan karena pikiran jadi semua tergandung pada kepandain kita mengelola pikiran kita kabar terbaru ibu ini ibu ini kembali ke Kalimantan dan mengelola kebunnya sendiri jadi ibu ini udah nyangkul udah bawa panenannya udah jalan berkilo-kilometer tidak terasa nyeri lagi di kulit dan membantu orang-orang di sekitarnya dia bikinin jus pro dari pepaya dari pisang yang ada di kebunnya dia bagi-bagiin ke warga yang punya masalah gondok atau apa disitu dibantu sama ibu itu jadi kembali lagi pertanyaan tadi autoimun RA gimana ya bisa sudah banyak testimoninya yang penting rajin minum buahnya apa aja boleh kalau ada jambu kristal kalau ibu tadi yang tanya punya autoimunnya cukup parah itu nanti saya bisa kasih ramuan yang agak agak apa ya bisa dibilang agak khusus karena berpotensi healing kristisnya juga lumayan jadi saya gak mau sembarangan kasih kalau misalnya dia kanker atau dia autoimun yang sudah agak parah itu biasanya baru saya kasih resep peracikan jus pronya itu gitu ya baik lanjut Wifon pernah buat produce dari buah durian pernah saya pernah buat dari durian teman-teman lain juga buat dari durian pernah dari cempedak dari nangka pernah dari air kelapa daging buah kelapa muda pernah terus dari air tepuh juga pernah jadi bisa semuanya dibuat nanti jadinya tuh mirip-mirip ya mirip-mirip aroma jus pro buah lain lah gitu buat penderita di oh dan kulitnya durian bisa dibuat biowos ya jadi semua bisa dimanfaat dari bu suriani tadi ya bu ibu suriani berikutnya dari ini bapak sepertinya pak parsawran buat penderita diabetes sebaiknya berapa hari supaya bisa dikonsumsi dan apakah setiap pembuatan produce ini perlu dikocok ulang sebelum waktunya untuk dipanen terima kasih bu untuk diabetes sih kalau gimana ya prinsip prinsip gampangnya kalau sudah sakit keras diabetes lah kanker lah kolesterol darah tinggi kalau kita kalau kita udah punya masalah kesehatan minimal minum dulu 1 liter supaya kita mau perbanyak prajurit atau probiotik baik masuk ke dalam tubuh kita minum 1 liter minimal kalau bisa lebih ya lebih gitu ya perlu pembuatan produce ini perlu dikocok ulang sebelum waktunya untuk dipanen enggak enggak perlu enggak perlu dikocok ulang sih kalau mau panen ya ambil buahnya aja gitu disaring aja disaring ampasnya kalau mau dikocok juga enggak apa-apa supaya kan enggak rata gitu biar enggak ngendep ya jadi setiap mau minum dikocok ulang dikocok ulang enggak apa-apa enggak mabok kok mikrobanya kuat lalu berikutnya dari bu Maria malam bu kalau yang promik untuk jerawat gimana cara pakenya langsung ditotol-totolin promik atau jus pronya ke jerawatnya jerawat jadi cepat kering lebih lebih ini lah lebih enggak meradang gitu sering-sering sering-sering ya karena apalagi kalau remaja itu hormonal kalau enggak rajin ya hormonnya lebih duluan gitu lebih cepat hormonnya dari bu Maria tadi berikutnya dari Pak Darmadi Ibu Yvonne anak saya sering sakit perut karena bakteri cara konsumsi promiknya gimana ya diminum diminum minimal 200 mili untuk saya enggak tahu usia anaknya ya tapi secara umum ya 200 mili kalau anaknya lebih kecil dari 12 tahun mungkin boleh 50-100 mili gitu kalau anaknya udah 20-an tahun ya minum 400-500 liter enggak apa-apa oke dari Ibu Sri Hari Jani untuk pembuatan kefir susu sapi bisa diganti dengan susu almond atau oat kalau pembuatannya dengan promik bisa 1 banding 10 jadi 1 bagian itu promik 10 bagian itu susu mau susu kedelai susu sapi susu almond boleh dicoba itu ya dan itu setelah dicampur diaduk didiamkan 8-24 jam di suhu ruang nanti akan terpisah dan digiri indapan dan cairan putih dari Bu Maria Magdalena lagi karena suatu hal dianjurkan minum air putih 1,5-200 mili padahal tidak bisa minum air putih kalau air putih itu diganti dengan Jus Pro jadi sehari minum 1,5-1,5 mili boleh nggak ya air putih sama Jus Pro itu punya fungsi yang berbeda fungsi ginjal terganggu disarankan Pro Jus Buah Pebulfon kalau tadi masalah ginjal yang batu ginjal keluar itu juga dia minum dari buah apa aja bisa sih kalau fungsi ginjal terganggu kalau ada jamuk kristal jamuk kristal kalau nggak ada buah apa aja boleh lalu tentang air putih sama Jus Pro air putih punya fungsinya sendiri Jus Pro punya fungsinya sendiri jadi tidak bisa saling menggantikan gitu ya jadi kalau memang perlu minum air putih lebih banyak minum air putih lebih banyak kalau misalnya agak berat karena nggak doyan air putih ya ada yang orang tuh minum air putih itu mual dia nah di 1 liter air putihnya boleh dicampur 1 sendok teh promik boleh dicampur sedikit supaya tidak membuat mual saat minum air putih oke berikutnya ini dari bapak atau ibu ya bapak atau ibu Barnabas ya salam Wifon apakah Jus Pro bisa untuk orang gagal ginjal tapi belum disarankan cuci darah hanya minum airnya tidak bisa banyak bisa ada yang ada yang cuci darah juga itu di desa lah ya dia tapi minumnya udah setahun sih itu udah mulai pipi sudah mulai keringetan minum pelan-pelan minum pelan-pelan dan ya pola makan tetap harus dijaga ya kalau sudah sakit kadang kenapa kita bisa sakit kita itu sakit tuh sekarang itu bukan karena virus ya kecuali pandemi kemarin banyak kan sakit kita itu karena kita nabung dari kita remaja dari kita kecil kita itu sudah membuat tabungan silent killer kita suka jajan minum-minuman manis ya kita suka makan-makan gorengan kita makan daging kurang makan sayur jadi kita itu nabung penyakit sebenarnya dari kecil terus ketika kita umur 30 40 50 60 70 meledak lah bomnya jadilah diabetes jadilah gagal ginjal jadilah kanker jadilah hipertensi stroke kolesterol dan sebagainya itu bukan sebuah penyakit yang hari ini kita makan besok kita kena tapi itu penyakit yang kita udah makan belasan tahun akhirnya kita kena dan sebelum kita didiagnosis kita punya penyakit itu sebenarnya itu sudah ada di dalam badan kita jadi ketika dalam proses misalnya kita dalam proses dapet gelar diabetes dalam proses dapet gelar kanker tubuh kita ini sudah bermasalah ketika kita minum jus pronya masalah itu bisa terasa mulai timbul kayak beberapa orang pernah dia minum jus pro merasa badan saya jadi gatel gatel ya terus saya tanya gatel-gatelnya di daerah mana karena biasanya gatel-gatel itu di daerah paha di bawah ketek di perut karena di daerah-daerah itulah tumpukan-tumpukan lemak dimana aliran darah itu gak bisa lancar jadi sama ketika kita pakai kos kaki baru yang karetnya ketat banget di kaki kita begitu kita lepas karetnya gatel kan area itu kan karena aliran darahnya lancar tapi kalau kita pakai kos kakinya terus ngiket aliran darah kita kita gak ngerasa gatel tapi begitu dilepas aliran darah kita jalan rasa gatel jadi sama kalau belum walaupun belum hipertensi belum kolesterol dan sebagainya bisa aja kadang kita menimu jus pro kok saya gatel-gatel karena daerah yang tadinya macet itu kalau buru darahnya dilancarkan begitu ya jadi jangan sampai dapat gelar diabetesnya dan sampai dapat gelar penyakitnya tapi setidaknya kita sudah mendetoks tubuh kita secara alami oke berikutnya gue beli promiknya di topet shopee sama aja sama beli di kontak yang di share dari bu Susi biasanya sih lebih murah kalau beli dari kontak yang di share biasanya ya kalau di topet sama shopee itu harga nasionalnya harga standarnya 47 ribu kalau gak salah tapi kalau yang di kontak itu tergantung daerahnya bisa dapat lebih murah ya mungkin 45 40 gitu-gitulah dari bu Julia Candrabu ada testimoni minum juspro pada orang depresi terima kasih kalau depresi nah ini agak susah ya karena depresi ini adalah bawaan ya punya rasa ketakutan yang sangat besar terhadap hidup gitu terhadap banyak hal terus punya rasa kecemasan yang tinggi paranoitis gitu depresi bisa dibantu dikurangi asal orangnya ini juga niat memperbaiki diri ada banyak yang pasien depresi eh pasien ya konsumen lah ya saya bukan dokter jadi ada banyak konsumen depresi dikasih orang ke minum eh kamu minum juspro ini bagus nih autis aja pengaruh gitu ya sama autis yang fokus komunikasinya kurang minum ini seminggu udah banyak perubahan gitu autis aja ngaruh apalagi sama orang depresi dikasih temennya minum tapi si penderita depresi ini tuh suka sebenarnya sama depresinya kadang manusia ini kita tuh tercekat loh sama penyakit kita kita itu sebenarnya gak mau sembuh saya banyak ketemu orang yang begitu sebenarnya gak mau sembuh saya juga gak tau kenapa gak mau sembuh ada aja alasannya gitu ada aja alasannya jadi tergantung sebab jodohnya kalau memang orangnya sendiri merasa lelah saya udah capek sakit nih saya udah capek depresi nih saya mau berubah nah itu akan ada efek yang lebih banyak efeknya atau perubahannya itu akan drastis minum jus berapa kalau untuk depresi bikinin anggur hitam kalau gak ada anggur hitam yang buah lainnya juga gak apa-apa tapi kalau ada pakai anggur lebih bagus anggur hitam untuk yang depresi atau autis gitu ya ada masalah sama syaraf oke berikutnya bu novalia jadi promik bisa diminum langsung dari botol ya bisa diminum langsung dari botol jadi kalau mau praktis mau pergi-pegi ya minum langsung aja dari botol mana-mana gitu dari bu Mina bisa pesan promik di grup kita ya bu pesan promiknya di link aja yang di kontak yang sudah diberikan di website lihat daerah terdekatnya dimana bisa di pesannya di sana teman di Shopee Topet juga gak apa-apa Bu Sri Diana berapa lama fermentasi promik ideal untuk dikonsumsi dan apa ada masa kadar luasa apabila disimpan dalam waktu yang lama berapa lama fermentasi promik ideal fermentasi promik 3 hari dalam arti kalau kita keluar kota 2 minggu sebulan aduh gak dipanen nih ya gak apa-apa juga gitu gak rusak karena saya kalau kenapa saya sarankan 3 hari ampas itu diambil itu supaya kita yang baru bikin gak geli gitu ini aja yang kalau baru bikin kan loh kok putih-putih sih kok buahnya gini sih kok buahnya gitu sih apalagi kalau diambil 2 minggu gitu ya tapi kalau yang udah biasa bikin itu bahkan kalau pakai galon yang ada kerannya ampasnya itu disitu aja sampai airnya udah mau habis biasanya baru disaring dikeluarin jadi masa ideal fermentasi ya sudah optimal di 3 hari kalau mau diangkat ampasnya kapan-kapan itu bebas gak ada masalah dari burika buah yang dipakai pembuatan juspro harus buah segar atau bisa frozen kalau misalkan untuk kanker kemarin disebutkan pakai sirsak sirsak buah dan daunnya apakah satu macam buah saja kemudian ada teman sudah konsumsi juspro 2 bulan bagian badan rumah kaki paha dan bagian bawah tubuh panas apakah healing krisis bisa selama 2 bulan masih terasa panas oke kita jawab satu-satu ya buah yang dipakai pembuatan juspro harus buah segar atau buah frozen tetap disarankan buah segar kalau gak ada apa boleh buat buah frozen pun masih bisa tapi didiamkan sampai suku ruang baru dipakai ya tapi ya lebih bagu sih buah segar kalau misalnya itu kanker kanker itu daun daunnya kalau mau dan ada boleh kok dipakai biasanya sih daun-daunan itu lebih efektif kalau kita rebus sebentar jadi kayak teh gitu nanti nah airnya itulah yang kita pakai sebagai bagian atau perbandingan di pembuatan juspro contohnya misalnya kalau mau pakai daun sirsak misalnya kita rebusnya bisa sampai 5 liter maka 5 liter airnya itu air rebusan daun sirsak buahnya 1 kilo pakai buah sirsak kalau pakai promiknya 200 mili kalau cuman airnya dapat 1 liter misalnya ya sudah 4 liternya bisa campur air biasa jadi sangat fleksibel gitu ya kalau daun-daunan misalnya kayak daun sirsak kadang saya juga pakai campuran ramuan daun jati atau daun ekalitus atau daun salam itu biasanya direbus dulu airnya yang diambil terus ada yang konsumsi bagian dua kaki paha itu panas bisa dua bulan bisa bisa kok jadi kalau misalnya mau cepat ya itu saran saya minum aja lebih banyak minum lebih banyak kenapa kemungkinan kaki paha bagian bawah tubuhnya itu panas ya karena saya gak tahu kondisinya gimana tapi biasanya itu mau mau stroke jadi dia panas itu supaya tidak jadi stroke jadi kurangilah makan gorengan makan daging makan gluten ya dikurangin itu semua di stop dulu oke ini ada yang direct message juga ada yang saya gak sebut namanya karena beliau direct message jadi dia tanya selamat malam Bu Yvonne saya kanker payudara stadium 4 boleh lintarsap khusus ada nomor WA-nya oke WA-nya ini saya save dulu ya sebentar saya foto aja dulu jadi nanti resep khusus kanker yang stadium 4 memang udah agak tinggi ya stadiumnya jadi biar saya foto dulu aja nomornya saya gak sempat catat nanti saya kontak ya Ibu yang DM saya oke berikutnya Bu Maria tolong tanya kalau untuk kolang kaling perlu direbus dulu ya terus ini yang dipakai air dengan kolang kalingnya oke kalau untuk kolang kaling cukup dicuci bersih airnya gak usah dipakai kolang kalingnya aja dipakai nah kalau untuk pembuatan kolang kaling ini kebetulan ada yang nanya ini bagus sekali jadi kalau untuk bikin kolang kaling itu biasanya buahnya gak ngambang atau kolang kalingnya gak ngambang terus rasanya gak asem cuma 3 hari kasihatnya sama kolang kaling itu bagus buat apa kolang kaling itu bagus buat persendian ya jadi kalau sendi kita suka gilu suka kaku atau kurang bantalan sendi gitu itu boleh campur pakai kolang kaling atau orang yang udah tua nah kolang kaling ini juga bisa kita modifikasi untuk resep-resep jus pro kita untuk apa untuk mengurangi rasa asam kalau kita bikin jus pro rasanya asem banget saya gak bisa minum gitu ya nah bikinlah setengah kilonya kolang kaling setengah kilonya itu daging buah lain jadi rasanya nanti gak asem asem banget gitu dia meredus rasa asem jadi ini tipsnya ya kalau yang gak suka asem campurannya pakai kolang kaling baik berikutnya bu Febrianti Cian bu mau tanya kalau promiknya ini harus disesuaikan dengan penyakitan misalnya diabetes promiknya salah satu misalnya gimana-gimana misalnya diabetes promiknya jambu buahnya jambu kristal atau bisa salah satu misalnya promiknya pas aja tapi isinya jambu kristal terus baliknya promiknya jambu tapi buahnya pir atau buah lainnya oke saya jawab yang ini dulu untuk pemahaman dasar promiknya bisa apa aja bisa apa aja kalau memang jambu kristal lebih baik tapi bukan berarti buah naga atau nanas itu kurang baik gitu ya itu yang pertama terus kedua buahnya bisa apa aja enggak gitu ya kembali lagi saya pernah jelaskan di grup ibaratnya kalau kita sakit idealnya itu kalau misalnya berhubungan dengan hormon seperti kanker menstruasinya enggak teratur berhubungan dengan hormon banyak sekali penyakit yang berhubungan dengan hormon itu biasanya pakai sirsak tapi sirsak ini mungkin enggak ada di tempatnya dia pakai buah yang lain bisa enggak bisa gambarannya begini buah yang lain itu seperti sabun colek kita mau buat jendela bisa mau buat cuci baju bisa cuci piring bisa gitu bersih enggak bersih gitu ya nah kalau sih dapat buah sirsak buah sirsak ini ibaratnya itu sabun cuci khusus jadi kalau memang sakitnya di kaca atau di jendela pakai nih sabun pembersih kaca kalau misalnya mau cuci piring sakit piringnya piringnya yang kotor pakai sabun cuci piring gitu jadi buah tertentu itu kayak gitu kayak sabun tertentu untuk target tertentu tapi bukan berarti si sabun colek ini enggak ada pengaruh tetap ada pengaruh itu gambarannya ya terus kalau kombinasinya ya idealnya kalau promiknya jambu kristal buahnya jambu kristal ya itu akan lebih baik untuk si diabetes kalau misalnya enggak ada atau mau di mix and match juga enggak apa-apa jadi jangan terlalu tercekat atau meribet-ribetkan diri kita mempermudah diri gitu ya dulu hanya baru ada promik nanas itu pun yang diabetes yang lain-lain itu udah sembuh gitu kalau varian jambu kristal mau buah naganya kita buat juga karena banyak yang minum langsung bosen udah mau satu tahun lebih minumnya nanas terus jadi dia bisa minum langsung varian yang lain juga oke dari ibu serining serining tias bisa kan untuk ibu hamil bisa bahkan adik saya kemarin hamil dia minum promiknya langsung karena kan lagi musim covid ya jadi lagi hamil itu sehari satu botol dua botol tiga botol tergantung dia lah dia minum promiknya langsung karena dia enggak sempat buat masih ada anak yang pertama yang masih kecil jadi bisa enggak untuk ibu hamil bisa oke dari chance property untuk autoimun yang mengakibatkan tulang otot semua kaku seperti bambu kalau makan promik setiap darurat apakah bisa 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 ya tadi saya udah kasih lihat testingnya ya dia sampai rambutnya rontok harus bangun untuk merangkak dan sebagainya bisa tapi ingat promik ini bukan painkiller atau obat gitu jadi bukan wah saya sakit saya minum berharap redah oh saya lagi kemung saya minum berharap redah itu bukan begitu cara kerjanya promik jus pro ini lebih ke proses proses memperbaiki diri jadi bukan menghilangkan rasa sakit tapi mungkin malas bisa menimbulkan rasa sakit seperti tadi seperti tadi kaki badan bawahnya jadi panas bukan berarti dibikin sakit dalam arti tubuhnya lagi diperbaiki gitu nah proses itu adalah tujuannya lebih ke arah jangka panjang bukan jangka pendek oke dari bu Junita bu Ivo untuk jus pro buat orang diabetes apakah apa bu yang disarankan diabetes jambu kristal kalau gak ada apa aja dari chance property lagi atau lebih bagus jus pro gabung dengan promik Bifon boleh kalau jus pro gabung dengan promik juga boleh lebih bagus iya pastinya karena ada promiknya sebagai booster kalau kita minum promik langsung itu ada yang memberi istilah ibarat itu promik itu jenderal jus pro itu mayor jenderal jadi kalau kita gak seperti bikin bus pro kita minum promiknya langsung apalagi ditambah dengan kita banyak makan buah sayuran yang kalau sayuran itu lalapan yang gak muntah itu kita memperbanyak prebiotik dalam tubuh kita dalam arti itu kayak kita bikin jus pro tapi wadahnya itu tubuh kita jadi bahannya kita telan dan kita ini jadi wadahnya bikin jus pro di dalam berikutnya dari bu Maria Magdalena jadi jus pro itu berfungsi untuk apa bagi kesehatan tubuh kemalanya imbangan tubuh tubuh kita sakit karena ada yang tidak seimbang dari bu febrianti bifon mau tanya lagi kalau orang yang pernah kena serangan stroke batang otak sebaiknya minum jus pro buahnya apa ya bu dan promiknya yang mana kalau stroke itu bisa pakai anggur bisa pakai jambut kristal bisa pakai sirsa karena masalahnya itu di mana-mana jadi bisa bergantian dibikinin dan kalau gak ada itu pun buah apa aja bisa ini saya mau tunjukkan videonya ada gak ya coba videonya ini dia nanti saya open dulu oke saya akan sharingkan ini ada bapak-bapak tetangganya bikin jus pro dia tahu tetangganya ini stroke gak bisa bangun dan tinggal sendirian gitu jadi ini bapaknya ini bapaknya setelah diterapi dengan diberikan tetangga yang bikin jus pro ini jus pro terus dia bikin jus pro apa dia bagi dia bikin jus pro apa dia bagi si bapak itu mulai belajar duduk lalu setelah belajar duduk itu mulai dipijit dipijit karena udah bertahun-tahun gak bangun dari ranjang dipijit 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 ini bapaknya udah bisa jalan pelan-pelan dipijit terapi itu untuk stroke gitu oke saya cari lagi diatus lagi karena kan abis sharing chatnya jadi paling bawah saya harus manjat lagi oke baik berikutnya Bu Yeni Bu kalau promik bisa langsung diminum tanpa dibikin jus pro ada panduan minumnya terima kasih ya bisa panduannya adalah tubuh kita sendiri jadi percayakan pada tubuh kita sendiri masing-masing punya kecerdasan tubuh masing-masing punya sensitivitas itu yang kita latih nah biasanya kita tuh juga sangat cuek sama tubuh kita istilahnya tuh kita cuman taunya kita pake-pake pake-pake-pake aja gitu sampai mungkin nantinya rusak nah jadi disini tuh kita harus berbicara atau berkomunikasi menjalin hubungan lagi sama tubuh kita jadi ikuti kecerdasan tubuh kita eh kok ada misalnya nih ya ada yang pernah minum kok aku jadi pengen minum promik terus ya udah minum loh tadi seliter padahal terus sekarang pengen lagi gimana dong nanti overdosis gitu saya gak akan overdosis ikuti kecerdasan tubuh nanti juga akan berhenti kalau kita carving atau kita pengen atau orang istrinya nyidam gitu ya nyidam tuh bukan hanya untuk ibu hamil kadang tubuh kita itu jadi nyidam karena kita tuh kekurangan kekurangan vitamin atau zat-zat tertentu kayak kita tiba-tiba eh kok gue kayak pengen makan apel ya kok hari ini kayak pengen makan bayam ya gitu kadang tubuh kita itu kasih tau kita kok sebenarnya kita tuh pengen atau kurang apa oke berikutnya dari ibu leoniko lagi buiko nanya lagi nih selama fermentasi tiga hari gak boleh digoyang tempatnya tuh dipindah-pindah kah boleh boleh sih gak masalah kan gak mabokan mikro banyak cuman nanti gak bisa ngeliat buahnya itu melayang kayak superman kadang di hari ke satu atau hari kedua bisa liat buahnya itu naik surun naik turun gitu kalau digoyang-goyang mau dipindah gak apa-apa gak ada pantangan ya berikutnya dari ibu Debi bu boleh gak buat jus propake rebusan air daun kelor boleh boleh untuk air daun kelor boleh karena apa aja sih sebenarnya sih gak masalah kok misalnya kalau ada apa bukan gondok ya kadang ada pembengkakan di leher atau ada pembekakan ada inflamasi sesuatu itu juga bisa pakai airnya itu rebusan kayu manis kayu manis ya jadi kayu manis kita air mendidih kayu manis kita geprek kita masukin kita tutup apinya langsung kita matikan nah air itu bisa jadi juga air untuk kerendaman jus bro jadi apa aja sih gak masalah berikutnya berikutnya dari Bu Rika mau menanyakan selanjut kolang kaling tadi kalau dibuat dengan promik apakah kolang kalingnya bisa dimakan atau hanya airnya saja sama kalau dimakan juga boleh tapi udah gak ada rasanya bagaimana kalau mau makan seperti fermentasi buah kolang kalingnya bukan untuk jus bro berapa hari kita rendam kolang kalingnya dengan promik maksudnya mau bikin acar ya atau gimana nih mungkin harus dijelasin lagi kalau mau bikin acar kayak misalnya kinci lah apa gitu ya itu sih gak lama sih harusnya sehari udah bisa dimakan gak usah tunggu sampai tiga hari tiga hari jadi jus bro dari Bu Yanti saya dan suami artitis jadi jari tangan gak bisa ditekuk sakit sebagainya gimana ya ya minum jus bro aja mulai minum jus bro karena banyak yang kayak gini gak bisa sholat dan kuliah nyilu gak bisa tekuk tangannya kaku minum aja jus pronya nanti lihat bedanya ya Bu Febrianti terima kasih Bu Yvonne sangat jelas penjelasannya terima kasih Bu mudah-mudahan bisa dimengerti ya karena saya juga kadang suka ceplas-ceplos Bu Iren Kasan berapa harga promik harga promik nasionalnya untuk yang nanas Rp47.000 kalau yang varian lain sepertinya lebih mahal Rp10.000 ya Rp57.000 yang itu yang itu untuk Rp200.000 kalau yang seliter Rp225.000 yang nanas yang lain saya gak inget nanti boleh dicari di kontak terus ditanya sama nama yang terdekat di domisili Bapak Ibu dari Bu Sri Hari Jan malam Bu saya kanker payudara stadium 2 apakah boleh pakai promik resep khusus oke boleh nanti saya foto lagi ya nanti kalau yang kanker apa kita bikin grup aja ya biar bisa sharingnya bareng saya foto dulu baik dari Bu Leoniko jadi buat sakit sendi dan siarah pakai kolang kaling dan anggur dengan jumlah yang sama Bu ya boleh setengah kolang kaling setengah anggur kalau bisa minum asem pakai anggur saja satu jenis kalau di fermentasi promik jus pro ini buah itu bukan bintang utamanya kalau di fermentasi lain mungkin dia nggak pakai starter pakai pemanis istilahnya jadi buah itu segalanya campurannya harus banyak gini gitu gini gitu untuk mendapatkan mikroba yang beragam nah beda dengan fermentasi promik untuk bikin jus pro bintang utamanya bukan buahnya bintang utamanya itu sebenarnya konsorsium yang sudah ada di promiknya jadi pakai satu jenis saja nggak apa-apa dari Pak Irianto kalau diabetes pakai apa ya buah dan promik boleh langsung dimunum ya boleh langsung dimunum pakai jambung kristal atau buah lainnya yang penting diminum Pak Jarod juga bikin jus pronya ganti-ganti terus Bu Ulan Dewi Bu Ifon kalau minum promik langsung dikasih jendah berapa lama dengan minum obat obatnya ditelen langsung sama promik nggak apa-apa kalau mau dijendahin juga nggak apa-apa dari Bu Siska cara mengkonsumsi promik secara langsung berapa mili per hari ikuti kecerdasan tubuh kita kita mampunya berapa minum aja segitu Bu Bu Leoni Bu Ifon tanya untuk kenderita sesudah ring arteri apakah bisa terbantu juga apakah ada buah khusus untuk ini bisa buahnya nggak ada yang khusus sih kalau mau buah apa aja sih bisa sih saya mau kasih lihat kenapa tubuh kita bisa tersumbat jantungnya atau pembuluh darahnya saya mau kasih lihat video videonya saya cari dulu ada dimana ini kalau sebabnya ya Bapak Ibu pasti tahu ya sebabnya itu lemak jadi lemak itu nggak bisa dicakna lalu dia mengendap di darah kita oke saya coba ini udah ketemu baik darah kental itu satu akan menyumbat pembuluh darah kedua nutrisi atau oksigen untuk ngalir ke darah kita itu tidak lancar ini videonya saya tunjukkan ini darahnya Bapak nah tuh ya tuh kolesterolnya nah kita nanti lihat setelah minum justro aduh wish kuat dan jarate kalau dilihat tadi nah kita nanti lihat setelah minum nah kalau dilihat ini ini darahnya darahnya itu gendut-gendut kayak usus menjadi satu semuanya ini darah darahnya kental makanya dia kolesterol bukan saya yang melakukan praktek ini yang melakukan praktek ini adalah terapis memang khusus darah dan dia menggunakan alat life blood analisis lalu ini dia kirimin saya whatsapp cinta lalu lalu oke setelah video saya coba sentari oke baik saya sharing lagi ini setelah diberikan juice pro dia setelah dikasih minum juice pro ya satu jam atau 30 menit ya kita cek lagi ulang nih kayak gini darahnya jadi dia lebih lebih mencar lebih satu-satu tuh jadi juice pro ini luar biasa sekali manfaatnya untuk memperbaiki kualitas darah kita ibu ini nanti bu rasain ya bu ya sekarang merasa gimana keringetin ya keringetan tapi nanti malam tidurmu pasti enak banget bener jadi 30 menit satu jam sudah kelihatan beda darahnya yang tadinya lengket udah mulai misah lalu terapis ini gak berhenti disitu aja setiap pasien yang dateng dia mulai ngecek-ngecekin terus dia terapi pakai pake juice pro ini video lainnya yang dia sharing ke saya coba saya buka lagi kurang lebih sih sama kasusnya itu pasti darahnya itu lengket gitu kayak usus kayak cacing nah ini darahnya darahnya itu nyatu kayak cacing kayak rambut gitu ya kayak tadi tadi kan lebih gendut-gendut ini kurus-kurus tapi dia nyatu juga semuanya lalu dia kasih lagi nih sama juice pro penasaran suruh tunggu 30 menit satu jam hasilnya kayak apa kita lihat lagi saya sharing tanpa kembali setelah minum juice pro mic nih darahnya langsung begini wow keren ya May keren banget nih darah cantik sekali langsung bergerak dia nanti kamu pasti enak tidur May jadi darahnya itu langsung bergerak kembali ke pertanyaan yang tadi pertanyaan tadi itu dimana Pak Jus kembali pertanyaan yang tadi apakah untuk ring atau atteri itu bisa ya bisa jangan sampai operasi lagi karena saya banyak dengar kasus pasang ring pasang ring ringnya jangan-jangan nanti kayak filmnya Marvel Shang-Chi 10 ya ten ring gawat gitu ya jangan sampai kalau udah satu tuh udah pembelajaran yang sangat fatal sebenarnya kita harus merubah pola hidup kita itu udah peringatan dan kesempatan kedua untuk memperbaiki susu hidup jadi kalau kita minum Jus Pro ya seperti tadi sih dilihat di teliti darahnya berubah menjadi lebih lancar sehingga kolesterol hipertensi dan lain-lain itu jadinya gampang lepas obat gitu ya baik lanjut lagi berikutnya Bu Juni kalau untuk diabetes buah kolang kaling tidak masalah ya Bu Yvonne tidak masalah sih diabetes tapi dicampur buah jambu kristal atau buah lainnya kalau untuk diabetes jangan hanya kolang kaling ngajak berikutnya dari Bapak atau Ibu Pak Saoran Bifon kalau di bagian tubuh ada beberapa benjolan bisakah benjolannya hilang konsulsi Jus Pro ya atas seizin Tuhan sih mudah-mudahan bisa kembali lagi promik Jus Pro ini bukan obat apalagi obat dewa jadi ya kita berikhtiar baik saja kalau memang ada benjolan benjolan gini seperti tadi boleh nanti air rendamannya pakai air rebusan dari kayu manis kayu manisnya satu genggam airnya satu setengah liter dua liter gitu boleh direbus airnya air mendidih satu genggam kayu manis ini nanti dicuci digeprek dimasukkan air mendidih itu tutup langsung matikan biarkan sampai suhu ruang nanti dicampur lagi sama air sampai lima liter nah itu nanti jadikan bagian air rendamannya buahnya boleh buah apa aja ya semoga benjolnya benjolannya itu bisa hilang karena sudah beberapa yang minum memang benjolannya hilang kalau ada saya bisa tunjukin fotonya juga kebetulan ada buka file PDF nah ini baik saya sharingkan lagi nah kayak gini contohnya ya jadi ibu ini dia gak suka ke dokter tapi setiap foto dia menyadari pipinya itu bengkak sebelah ketika dia rajin minum jus bro dia foto-foto sama temannya dia kasih saya nih fotonya ini benjolan saya hilang masanya gitu saya gak pernah berani ke dokter gak mau tau lah itu apa katanya tapi ya puji Tuhan hilang benjolannya jadi ya seperti bapak tadi yang punya benjol-benjolan ya juga kata siljim Tuhan ya mudah-mudahan hilang itu ya oke berikutnya kita lihat lagi dari bu Yeni bu pun maaf mau nanya lagi saya ada kolesterol dan hiper hiper agregasi trombosit jadi beli promiknya yang jenis apa tangan sering kesemutan sampai kebas terima kasih boleh beli yang jambut kristal nanti bikin rendamannya dari anggur dulu ya bu yang pertama tes gimana rasanya apa gak lebih baik gak ya anggur hitam kalau bisa bu Leoniko baru tau kalau promiknya ada macam-macam rasa kemarin saya pesan gak dijelaskin thanks bu iya ada ada macam-macam rasa ada buah naga mana sama jambut kristal oke makasih bu Yvonne penjelasannya jelas sekali God bless you God bless you too terima kasih penjelasan bu Yvonne dari bapak bernabas oh iya tanya lagi bu bikin justru dengan bermacam buah apakah jadi efektif untuk orang penyakitnya komplikasi iya bisa tapi saya saranin awal-awal jangan terlalu banyak ya maksimal dua karena dulu ada yang bikin hampir 20 buah habis itu dia kena healing krisisnya bermacam-macam jadi saya bilang aduh kamu tuh bikin dulu dua itu jangan tiba-tiba 20 badanmu kaget kalau dia orangnya strong oh saya suka saya suka healing krisis itu artinya saya di detox gitu-gitu ya gak apa-apa juga gitu tapi gak semua orang itu kuat kalau kena healing krisis jadi cobalah satu dua nanti tiga empat lima gitu ya Budi ya Bu Yvon resep Yuspro boleh diulang thanks saya ulang lagi ya satu kilo daging buah 200 milipromik 5 liter air semudah itu diamkan tiga hari dari Pak Yandri oh ya ini juga berhubung waktu ya sepertinya udah satu jam lebih ya kalau bisa sih paling lewat paling maksimal mungkin 30 menit lah ya tapi kurang lebih nanti kalau masih ada pertanyaan nanti boleh disampaikan di grup ada Bu Tini Bu Ana Bu Erna Pak Juta itu juga sangat berkompeten untuk menjawab kalau yang berat-berat memang biasanya beliau bisa jawab di tanya saya nanti saya juga bisa kasih tahu melalui mereka-mereka para Sri Kandi dan Bapak oke Pak Yandri Bu Yvon saya Yandri mau tanya kalau takaran promik untuk menurunkan berat badan gimana dan untuk menurunkan berat badan buah apa yang paling pas Juspro kalau berat badan buah apa aja bisa cara minumnya itu kalau overweight banget ya kalau yang udah ratusan kilo itu satu jam harus habis satu liter ya kalau ke aseman satu liter itu di jadinya sama air jadi minumnya sebenarnya jadi lebih banyak tapi kalau bisa tahan ya seliter dan pegang aja dalam satu jam kalau ya berat-beratnya masih overweight dikit-dikit setengah liter satu hari diminum harus habis dalam satu jam saya gak ada gak ya nanti bisa dilihat di di apa di testimoni promik itu saya gak ada fotonya lagi tapi ada di instagram deh bisa di instagram itu pakai hashtag BB promik hashtag BB promik itu banyak orang yang turun berat badan bahkan sampai yang kegemukan di ranjang gak bisa bergerak dari seratusan kilo turun jadi delapan puluhan itu dua setengah bulan nanti selera makan kita jadi di kontrol kita jadi gak pengen nyemil terus kecebrungan nyemil kita juga jadi berubah yang paling suka manis-manis goreng-goreng itu jadi pengen makan buah itu yang berubah berikutnya dari Redmi bu kalau bikin jus buahnya satu macam apakah bisa promiknya yang tiga varian dipakai semua bisa kalau misalnya nih 200 mili promik mau dicampur seratusnya buah naga seratusnya nanas buahnya satu bisa itu gak masalah ya sesuai kreatifitas dari bu Citrawati bu tolong tanya saya telat masuk tadi minum jus atau promik harus pagi pada waktu perut kosong bagaimana yang ada gangguan lambung kronis nah kembali lagi ke kecerdasan tubuh kita ada yang gangguan lambung kronis malah minumnya perut kosong karena dia merasa lebih naman saat makan ada yang merasa sesudah makan lebih baik jadi kembali ke kecerdasan tubuh kita kita mulai menjalin hubungan yang erat menjalin komunikasi lagi ajak ngobrol cari tahu di kira-kira eh badan kita tuh nyamannya siapnya insting kita diasah lagi ya jadi bebas bu Citrawati silahkan ikuti insting kecerdasan tubuhmu enaknya saya minum hangat dingin perut kosong atau udah makan pagi-pagi banget atau agak siang nah itu terserah dari tubuhnya masing-masing ya karena kita ini sangat unik dan istimewan dari bu Rika Bifo nyambung dengan kasus tadi yang teman saya sudah minum jus 2 bulan tapi makin kerasa panas bagian bawah badannya sampai kaki sebaiknya diteruskan ya iya sebaiknya diteruskan dan diperbanyak kalau perlu dia sekali-sekali langsung minum promiknya aja 200 mili sehari 2 kali perlu minum berapa banyak per hari nah itu kalau jus jus pronya ditambah bisa nih kalau dia udah lama 2 bulan healing gris terus sesekali dia 3 hari dia minum aja terus promiknya sehari 2 botol yang kecil ya minum aja itu nanti supaya bisa lebih cepat tuntas badannya lebih enakan dari Bu Maria lagi adik saya overweight sekarang keadaannya mudah capek dengan konsumsi jus pro bisa 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 pakai buah apa dan dosisnya berapa buah apa aja seperti tadi dosisnya 1 jam habiskan 1 liter gitu ya oke terima kasih terima kasih Bu Maria dari Bu Leoni terima kasih Bu Ikon oke dari Bu Citrawati Bu tanya kayu manis dan Bu tanya kayu manis dan manis jangan ha? kayu manis dan manis jangan sama atau tidak ya saya kurang paham mungkin bisa ketik ulang sepertinya ada kalimat yang hilang berikutnya Bu Susi untuk penjolan di leher pemikin jenis apa Bu? jenis jambuk kristal kalau gak ada ya apa aja boleh yang penting itu diminum jangan ditunggu-tunggu terus kita gak minum-minum karena tubuh kita ini juga berpacu sama waktu ya kalau belum ada yang jambuk kristal adanya yang nanas yaudah adanya yang buah naga yaudah gitu oke Pak Darmadi Bifon kalau untuk eksim pakai buah apa bu thank you itu mah buah apa aja bisa ya ini saya kalau kulitnya tentulan ada buah apa aja bisa terus di apa terlalu ya disemprot atau dioles juga disemprot atau dioles juga ke bagian yang punya masalah kulit ini contohnya ini punya masalah kulit karena sering pakai alkohol dan cuci tangan jadi saya bilang ini kulitnya udah cracking ya jadi sebenarnya gak luka tapi karena kulitnya terlalu kering jadi dia cracking pecah sendiri gitu kulitnya dia panik terus dia tanya saya nah saya bilang kompres aja sama Komi dan berikutnya udah sembuh ini juga begitu ini gatel terus sangat gatel gak bisa setop di garuk saya bilang minum sama semprot apa aja lah ada buah apa aja udah bikin aja gitu Komi kalian langsung juga boleh nah ini lukanya mulai kering dan gak terlalu gatal bisa dilihat ya terus ini juga ini kebetulan dia bikin jus pro alfukat ini dia dari 8 tahun katanya dia sudah punya tumpukan lemak-lemak di bawah kulit seminggu minum rutin udah membayuk ini lagi ini yang luka diabetes ya jangan kan ekzim ini luka diabetes ini udah borok udah busuk udah kalau sama dokter mah pasti harus dipotong nah kebetulan ini dia di desa juga udah dipulangkan dari rumah sakit udah angkat tangan tetangganya juga tahu tentang ini jadi kemarin infoin ke saya nah karena kita juga sosial maha-preneur ya jadi seperti komitmen kami yang gak mampu kita akan kirimkan gratis bapak ini minum dan semprot ini hari pertama tangannya sudah bengkak busuk hari ke-23 ini paling parah katanya karena keluar belatung dari tangannya hari ke-60 ke-81 ke-102 dan ke-143 ini tangannya gitu ya nah ini yang di bawah sekalian lah tanggung ini juga buat hewan peliharaan jadi bisa juga kalau hewan peliharaan sakit kulit sakit apa itu bisa lanjut oke mana-mana dimana ya Tersi ya oke oke Bu Lidia berikutnya Bu kalau yang promit yang kristal ditambah nanas boleh-boleh Bu Rika terima kasih Bu Rika Pak Soni untuk asam uran Bu apa ya Bu untuk asam uran apa aja bisa ya kalau ada jamur kristal jamur kristal boleh tapi papa saya 6 bulan minum juga apa aja asam uratnya hilang makannya mping sama santan semurat sih gampang deh banyak testimoninya juga ini ada sekalian konsultan sekalian konsultan sekalian treatment bareng sekalian menguatkan saling menguatkan Pak Irianto kalau kolesterol tinggi boleh minum jus pro boleh jadi rendah nanti kolesterolnya hilang buahnya apa Bu Yvonne kalau buat kolesterol buah apa aja bisa Bu saya lihat Bu kalau ingin tambah berat badan makan Bu ya tadi selain minum jus pro makan gitu aja udah nanti berat badannya nambah kenapa kayak misalnya suami saya dulu dia gak bisa karena padahal makannya banyak banget tapi berat badannya itu gak bisa naik karena satu pencernaan bermasalah penyerapan nutrisi bermasalah usus bermasalah semua itu bermasalah jadi ada orang yang kalau makan banyak gak bisa gendut itu hati-hati ya ada something wrong gitu nah jadi di minum jus pro itu diperbaiki makanlah kita seperti biasa itu berat badan sih bisa naik jadi ya beberapa yang coba sih begitu Bu Christine Bifon tolong tanya kalau hipertensi kolesterol sama asam lambung yang bagus buah apa buat promik kalau ini terjadi pada satu orang maka yang perlu diperbaiki itu sebenarnya asam lambungnya dulu ya karena kalau dia karena asam lambung dia gak bisa lapar dia makan terus makan terus makan terus dia jadi hipertensi dia jadi kolesterol jadi bikin pakai jus pro nanas bikin pakai nanas dulu berperbaiki asam lambungnya dulu Bu Sally biasanya sih asam lambung nanti kan karena buah apa aja bisa jadi walaupun dia pakai nanas asam lambungnya benar nanti hipertensi kolesterolnya ikut dulu kok ada cerita lucu waktu covid dia covid dia minum promik karena kalau covid harus minum promiknya langsung gak bisa minum jus pro ya jadi lebih disarankan lebih cepat recovernya itu minum promiknya langsung dia minum promik langsung terus dia bilang bukan hanya saya pulih dalam 1-2 hari tapi gula darahnya normal jadi ya itu ada efek sampingnya efek sampingnya sehat oke tadi udah ya Bu Sally bu promik itu isinya apa ya bagaimana caranya tahu jus pro itu siap untuk dipakai cara penyimpanannya bagaimana di kulkas atau temperatur kamar dan minum jus pro saat berkosong atau sudah makan promik itu isinya buah air dan difermentasi dengan teknik khusus terus bagaimana tahunya jus pro itu siap untuk dipakai rasanya asam dan sedikit ada soda sodanya gitu cara penyimpanannya suhu bebas kalau suka minum dingin boleh taruh di kulkas minumnya perut kosong atau sudah makan nah kembali lagi ya ikuti kecerdasan tubuh kita nyamannya instingnya kapan ber dari Bu Citrawat Ibu kalau minum jus pro hangat cara ngangetinnya gimana apa direbus pake kompor ya Bu direbus pake kompor kalau mau direbus pake teko listrik juga boleh gitu ya jadi boleh ngangetinnya direbus langsung jus pro nya maupun promiknya atau mau dicampur minumnya sama air panas jadi kan misalnya kalau jus pro nya gak panas airnya panas pas dicampur jadi hangat kan jadi bisa cepat diminum gitu itu juga boleh maksudnya manis jangan di Semarang sini ada manis jangan untuk bikin kolak setup saya gak tau manis jangan itu apa ya apa sejenis pemanis atau sejenis kayu kalau dia sejenis masih kayak kayu kayak kayu manis misalnya ya atau kayak apalah gitu itu masih oke ya Bu mau direbus airnya dipake itu boleh akar bajaka juga kok kadang bisa saya pake untuk remuan ini salah satunya untuk kanker itu tadi atau ada miom akhirnya boleh pake air bajaka rebusan rebusan air bajaka dan si bajaka ini jangan Bapak Ibu buru-buru buang ya kalau rebus dia masih bisa direbus sampai 7 kali dijemur kering nanti udah kering rebus lagi jemur kering rebus lagi itu bisa sampai 7 kali kok masih bagus itu masih kayak tehnya masih kental boleh Bu seperti batang pohon ya katanya Bu boleh Bu boleh pakai manis jangan itu dari Bolidia kalau untuk kanker yang menyebar ke liver buahnya apa ya sirsak kalau kanker pakai sirsak banyak kanker yang atas izin Tuhan itu dia tidak menyebar dan kemonya itu dia lebih kuat rambutnya asal anjuran minumnya itu sesuai yang saya sarankan dia disiplin itu kemo gak mungal rambut gak rontok kankernya gak nyebar tapi apakah dengan minum juice pro lalu kita gak usah kemo gak usah minum obat yang gak juga gitu juice pro itu bukan obat itu balik lagi kita bisa support sampai pengobatannya berhasil bahkan lepas obat oke oke Bu Cikrawatnya pakai itu sama dengan kayu manis saya kurang tahu ya kayu apa manis jangan sama kayu manis sama atau tidak karena saya belum pernah lihat sih Bu Surianti Bu Fon ada berapa jenis ini saya baru beli fermentasi nanas ada tadi udah dijawab juga teman-teman ada jamuk kristal sama buah naga juga bagus ya Bu Fon kalau untuk rambut rontok apakah juice pro bisa bantu ya Bu kalau bisa saya gimana campurin sama sampo satu banding satu atau dua banding satu dua bagian juice pro satu bagian sampo oke Pak barang rambas ternyata juice pro bisa untuk obat luar hampir sama dengan eco enzim ya Bu Fon ya bener apa yang eco enzim bisa juice pro bisa semua apa yang eco enzim bisa juice pro bisa semua untuk sikat gigi untuk compress untuk luka untuk ini untuk itu pokoknya semua bisa oh ini ada yang kasih kontaknya saya foto dulu ya baik sebentar ini ada yang direct message nanti saya masukkan ke grup cancer ya baik Bu Iren darah tinggi bisa sembuh gak ya bisa udah banyak yang lepas sobat juga Pak Soni minum juice pro untuk diabetes seberapa banyak sehari minimal satu liter Pak Soni ini kita kurang lebih 10 menit lagi jadi saya agak buru-buru Ibu Maria manis yang itu sama dengan kayak manis saya terima kasih Bu Maria yang bermanfaatnya Bu Junita Bu Ifon maaf saya belum sempat baca promik dan juice pro beda manfaatnya apa ya Bu kalau memang promik lebih manjur maaf saya kurang paham baru ikut sekarang promik general juice pro mayor general Bu Citrawat terima kasih ini Pak kalau minum promik langsung dosisnya gimana bebas Pak sesuai dengan kecemasan tubuh kita ya kalau buat jaga-jaga ya sehari dua botol kalau bisa sampai malam atau sebotol 200 mili kalau doyan ya minum aja karena kadang tubuh kita awal pasti kayak crafting kayak nyidam saya bilang Bu Roslin sorry saya lip dulu ya terima kasih Bu dari Pak Irianto kalau buat gatal di kaki gimana cara buatnya dan cara penggunannya minum minum dan semprot seperti tadi ya minum dan semprot yang seperti tadi foto saya tunjukkan bu Lidia belum di grup ya kalau belum di grup juice pro nanti coba saya foto lagi nomornya ya kita admin masukkan oke ini Pak Yandri mau tanya lagi ini bahan untuk juice pro untuk miom dan kita apa ya nah miom dan kita ini awal-awal bisa pakai sirsak nanti kalau mau masuk ke grup cancer juga gak apa-apa nanti ikut ikut diskusi sama grup cancer ini Regabri saya mungkin sudah dibahas saya sudah minum juice pro nanas berapa kali kira-kira ada dua botol sehari 200-500 tapi beberapa kali minum masih kembung ada pusing juga jadi ini berhenti minum dulu bagaimana saran ibu saran saya itu healing krisis jadi lanjutin aja kalau bisa lebih banyak kalau mau biar lebih nyaman untuk kembungnya bisa dicampur sama air panas tadi atau diminum hangat-hangat ada teman yang tidak di grup boleh join grup menyintas kanker cancer boleh nanti japri saya kasih tau aja mau masuk grup cancer nanti biar saya bikinin sekalian kita bahas bareng dari Pak Irianto yang disemprot promiknya apa juice pro nya juice pro nya boleh kalau gatelnya kayak tadi ya udah parah kayak yang diabetes tuh biasanya awal kita saranin promiknya sih sampai dia udah untuk recover kulitnya udah agak bagus itu dia baru juice pro nya tapi awal kalau parah banget itu pakai promiknya langsung bapak bapak atau ibu saya minggu lalu buat isinya nanas dan pisang tapi setelah hari kedua pisangnya jadi berjamur hitam-hitam kira-kira saya salah yang mana ibu ibu gak salah yang salah pisangnya itu dia gak masuk ke cairannya biasanya kalau hitam-hitam itu dia nyerang bagian atas bagian atasnya jadi si jamur atau si patogen itu gak bisa nyerang sampai ke dalam cairan angkat aja cairan tetap bisa diminum oke ini tadi klub cairan sebentar saya foto lagi nomornya baik dari ibu gracia ibu yvonne apa promik bisa dipakai di muka untuk henti skin scare kecilan pori dan lain-lain bisa bisa dilihat muka saya ya bisa dilihat mukanya ibu erna ibu tini ibu ana itu bisa dilihat mukanya itu makin glowing makin kinclong makin muda jadi bisa nih ibu erna mungkin bisa open mic biar orang-orang tau ibu erna ibu yvonne juga kinclong saya disemprot-semprot aja promik campur air di spray siap hari ini ibu erna usianya udah masuk masa pensiun ya bu tapi masih fresh kencang nah ibu ana ibu ana ibu ana juga udah open camp kan ibu ana bisa open mic biar bisa dipantau kulitnya iya selamat malam ibu iphone bapak ibu semua saya sudah 62 tahun iya setiap hari sempat pakai cairan promiks dan air air tip bud ini budi budi ini budi ini budi ini open mic biar tahu budi ini yang mana selamat selamat malam bu yvonne selamat malam bapak ibu semua ya terima kasih sudah bisa bergabung malam ini saya juga udah rutin pakai promik untuk wajah untuk deodoran untuk apa lagi ya disinfektan pokoknya seluruh tubuh saya menggunakan promik dan alhamdulillah sabun juga shampoo juga dan tambah tambah ini aja sih tambah enak aja rasanya di kulit jadi lebih lembut lebih moist gitu bu makasih bu tini pernah ada yang nanya saya juga eh bro makasih bu tini jadi ada yang nanya saya kan jus bro promik asem nih apa bikin kulit kering enggak sebaliknya dia bikin kulit moist kenyal saya tahun ini juga baru 40 masih muda juga saya ya jadi ya sering-sering sejak dini kita mencegah kerut-kerut halus yang sering semprot untuk ganti skincare oke lalu ada bu Eni terima kasih berikutnya terima kasih juga saya sangat senang bapak ibu yang datang meluangkan waktu eh 9-10 lebih ya 9-10 lebih mudah-mudahan bisa bermanfaat ilmu kita yang kita seringkan malam ini bu Leonie bu Fon tanya lagi nih buat insomnia bu apa ya buat insomnia anggur bikin pakai anggur ya kalau ada anggur yang warnanya paling gelap itu paling bagus oke malam dari bu Siau ya kalau bikin grup untuk mengerita kanker saya mau nomor yang saya diikutkan yaudah japri aja saya mau ikut grup kanker gisu ya nanti saya bikinin grup dari Pak Parsa Parsa Oran terima kasih Bu Yikohan ya terima kasih Pak terima kasih kalau gampang dipahami saya senang oke ini yang tadi ya yang sakit kembung bagaimana mengetahui link krisis terlewati link krisis terlewati tubuh kita itu lebih ringan lebih lega dan biasanya muka kita ikut glowing kalau milik langsung berapa 200-200 mili kalau memang udah minum hangat terus link krisis masih berlanjut coba naikin naikin takarannya untuk minum jus pro nya ya atau mau minum promiknya langsung juga boleh boleh minum promik yang buah naga ya baik minta nomor oke baik sebentar saya foto lagi oke kalau Pak Irianto kalau flag hitam bisa gak buitman dan promiknya pakai flag hitam itu masalah di liver biasanya kalau kita bisa ada flag hitam liver kita bermasalah jadi minum jus pro nya kalau minum promiknya langsung juga gak apa-apa ini juga ada yang Jabri tanya hilangkan flag hitam sama ya itu masalahnya di liver kita sebenarnya jadi liver yang diperbaiki dan jangan bergadal kurangi bergadal perbandingannya berapa untuk flag di wajah kalau flag di wajah itu kembali lagi flag itu pigmentasi jadi bukan seperti jerawat yang serangan bakteri tapi flag itu pigmentasi ada yang something wrong sama organ kita terutama liver jadi diminum dan disemprot boleh lah kalau disemprot kan memang kita untuk jaga kelembapan kulit supaya gak cepat pecah dan kerut terus ya jangan begadang perbandingan untuk disemprotkan muka berapa ya bisa dipakai langsung bisa 1 banding 30 bisa 1 banding seribu ya tergantung tingkat yang kebutuhan kulit kalau saya saya biasanya di botol itu saya isinya jus pro langsung begitu berkurang dikit saya tambahin air begitu berkurang dikit saya tambahin air begitu berkurang dikit saya tambahin air jadi gampang pakaiannya lama gitu oke nah banyak yang japri saya mau gabung untuk grup cancer nanti japri WA saya aja ya mungkin gak malah ini nanti besok saya coba atur Bu Jusnin mau tanya Bifon saat fermentasi produce boleh diaduk gak usah dimin aja satu menit lagi ya Bapak Ibu satu menit lagi maaf jadi apa bedanya antara promik dan produce secara gampang promik itu general produce mayor general promik itu starter atau biangnya produce itu bukan atau juice pro itu bukan jadi gak bisa jadi starter atau biang kalau sudah pernah dicoba hasilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan oke sip begitu kurang lebih ya Bapak Ibu malam ini sepertinya sudah habis pertanyaan terima kasih atas atensinya malam ini semua mau hadir menyimak terima kasih juga para mentor yang temenin saya malam ini ya juga udah berkenalan jadi walaupun nanti di grup saya gak jawab ada Bu Erna ini Bu Ana ada Pak Juta juga dan kadang-kadang Pak Jarod juga ya bisa membantu menjawab nah kalau untuk Hefir pasti Pak Jarod ininya ya pro-nya master-nya kalau saya yang bagian promik juice pro dan dua grup ini juice pro 1 maupun juice pro 2 itu kurang lebih satu bulan kita buka ya Bapak Ibu bisa coba bikin sambil konsultasi dan lain-lain habis satu bulan kita akan close tapi bagi yang mau lanjut maka kita akan offer nanti kita akan kasih link-nya ke juice pro daerah-daerahnya masing-masing jadi kalau dari Jakarta mana-mana-mana itu nanti ada grup-grupnya sendiri biar bisa gabung sama yang sudah buat sudah pakai sudah ngerasain ngerasain kasihannya gitu ya jadi ada waktu satu bulan bisa coba praktek coba konsultasi bisa masih ada Bu Erna Bu Ana juga di dalamnya ada saya ada Pak Juta jadi bisa konsultasi nanti setelah itu grupnya udah selesai kita wisudai silahnya kalau mau yang lanjut lagi nanti pindah di grup daerah masing-masing begitu ya Bapak Ibu ya ada yang mau masuk baru terima kasih banyak kenapa kenapa Pak Yandri ada yang mau masuk baru bisa 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 nanti saya share link-nya cuman link sepertinya udah gak begitu bisa muat banyak paling beberapa orang sepertinya nanti saya cek lagi karena ada keluar masuk keluar masuk ya cuman Pak Yandri kalau temennya mau masuk baru tolong Bapak formatting dulu materinya yang kemarin saya Pak Jarod kasih itu ya diformatin dulu jadi pas dia masuk dia sudah ada basic gak tanya lagi kayak gini terus nanti temen-temen lain bosan yang udah tahu ya Pak Yandri ya dikasih dikasih nanti link video YouTube malam ini jadi semua pertanyaan sudah dijawab malam ini gitu ya oke baik kalau begitu terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu atas pertanyaannya semoga membantu selamat malam selamat beristirahat ya answer nanti sebagian nomor udah saya keep sebagian lagi yang belum silahkan jawab diri ke saya ya begitu eh mau foto bersama kata Pak Juta ayo Bapak Ibu open cam dulu yang masih on open cam mau dipoto sama Pak Juta silahkan Pak Juta dipandu selamat malam Bapak Ibu minta aja waktunya sebentar ya untuk foto bersama ada sekarang sudah berkurang jadi tiga halaman aja baik satu dua tiga baik tunggu sebentar satu dua tiga oke sekali lagi satu dua tiga terima kasih Bapak Ibu selamat malam selamat malam selamat sehat sehat alami selamat terima kasih malam terima kasih semuanya